selamat datang Profesor Musdah mulia sehat Prof terima kasih Alhamdulillah akhirnya saya bisa ketemu Prof Musdah saya banyak membaca apa yang Prof tulis apa yang prof sampaikan gitu kan tapi sebelum kita ngobrol Prof kita buka dulu supaya lebih leluasa Oke kita pakai headset nah ini baru terdengar ya Prof ya bagus baik Prof Musdah terima kasih sudah hadir di kita punya podcast supremasi supaya presisi memahami konstitusi dan begitu Prof bagus namanya Iya jadi supaya konstitusi itu benar-benar bisa kita pahami dalam berbagai perspektif secara tepat dan gitu Prof Musdah ini kalau saya baca guru besar UIN Jakarta ada yang mengatakan juga Profesor Riset dari Departemen Agama gimana tuh yang benar tuh Profesor Riset ya Profesor Riset Profesor Riset yang dikukuhkan oleh Lipi Lipi ya di Kementerian Agama Iya dan yang pertama loh perempuan perempuan pertama dalam bidang ya dalam bidang politik politik pemikiran Islam kalau dasar berarti memang sampai sekarang Prof masih ya Kementerian Agama sekarang ya kembali ke UIN Jakarta kan Oh kembali ke UIN Jakarta berarti dulu dikukuhkan di Kementerian Agama Iya sekarang guru besar kembali ke UIN Jakarta kembali ke UIN Jakarta mengajar ya mengajar ya ini menarik karena apa Prof saya kira secara internasional pemikiran Prof kan diakui ya Prof ada banyak penghargaan ya Prof ya Alhamdulillah ya ya itu bukan apa-apa sih karena saya pikir saya kira seluruh harga negara itu berhak untuk berani kritis ya terhadap kita memahami konstitusi itu harus kritis ya tidak bisa kita hanya menghafal karena buat saya konstitusi itu adalah landasan di dalam kita berkehidupan kehidupan berbangsa dan bernegara gitu jadi dimanapun setiap bangsa itu punya konstitusinya berbeda-beda satu sama lain karena itu kita nggak bisa hidup di Indonesia tapi menggunakan pandangan atau dasar-dasar seperti konstitusi di negara lain ya nggak bisa dong kita kan di Indonesia jadi kita harus selalu sadar bahwa kita ini warga negara Indonesia dan harus taat pada aturan-aturan dasar yang disebut dengan konstitusi Dulu dulu karena karena itulah Prof saya kira 2000 berapa Prof 2007 mendapatkan penghargaan di US ya Prof dari Menteri Luar Negeri Kondoliza Rice itu kenapa dulu ya waktu itu disebabkan karena keberanian saya untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi di negara yang katanya mayoritas Islam jadi banyak anggapan bahwa negara Islam itu susah menerima nilai-nilai demokrasi tapi saya kok bisa gitu menjelaskan demokrasi itu dari perspektif Islam dan di sebuah negara yang mayoritas berpenduduk Islam di Indonesia jadi menurut orang-orang di berbagai negara lho ini kok orang bisa gitu ya berani juga berani gitu karena bagi saya nggak ada kontradiksi sedikitpun ya antara ajaran Islam yang esensial dengan nilai-nilai konstitusi dan nilai-nilai Pancasila jadi saya bisa menjelaskan dengan apa dengan lugas ya bahwa nggak ada kontradiksi sedikitpun Nah itu itu yang menarik dari Profesor Musdah media itu kan itu salah satu penghargaan saya kira banyak penghargaan kalau disebut banyak sekali saya kira tapi yang yang paling menarik hari ini Prof kita memperingati hari lahir Pancasila Pancasila sebagai sebagai dasar negara sebagai ideologi itu kan satu Juni nah yang menarik kenapa kemudian kami merindukan Profesor Musdah untuk hadir itu adalah ya tadi itu keberanian Prof Musdah untuk menyampaikan sesuatu ya bahkan dikatakan itu ada rekonstruksi metodologis ketika menafsirkan sesuatu yang normatif gitu kan Nah dalam kesempatan ini saya ingin tahu banyak bagaimana sebetulnya kemudian kalau kita mengkaitkan Prof Pancasila, Kitab Suci dengan Undang-Undang Dasar Nah saya kira tiga hal itu kalau saya memahaminya itu satu kesatuan kan begitu Prof Prof mengatakan bahwa Pancasila itu ekstraksi dari nilai-nilai agama Betul Nah yang menarik adalah bagaimana kemudian Prof merekonstruksi metodologis menafsirkan misalnya Al-Quran gitu ya dalam beberapa persoalan gitu Nah ini kita mau tarik nih Prof ke soal Pancasila dengan pemikiran Prof yang menarik Sebetulnya pertama yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Prof itu membaca dan memahami Pancasila yang 5 sila itu Prof Ya jadi kalau kita membaca Pancasila itu kita jangan terpaku kepada pandangan yang literalistik ya terhadap Pancasila Jadi kalau saya melihat Pancasila itu adalah sebuah kumpulan ya nilai-nilai Misalnya ya sila pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa Nah ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ekstraksi dari kepercayaan, keyakinan dari semua agama Iya Di yang tumbuh dan kembang di Indonesia Karena itu juga sesuai dengan pengakuan dari Presiden Soekarno sendiri Bahwa saya itu mempelajari sekian banyak gagasan, sekian banyak kepercayaan Karena itu kalau saya membaca ya apa yang ada di dalam konsep ketuhanan yang Maha Esa itu Itu sangat ya sangat mempresentasikan kalau di dalam Islam itu pandangan Tauhid jelas sekali Jadi kalau saya melihat ketuhanan yang Maha Esa itu kan Tauhid banget gitu ya kalau saya membaca Nah tetapi itu juga kalau di dalam agama-agama lain juga sama Jadi kita juga nggak boleh mengatakan yang kelompok Islam Oh itu adalah merepresentasikan Tauhid tidak merepresentasikan agama yang lain Wah itu nggak boleh itu sikap egois kayak gitu nggak bisa ya Karena kalau saya membaca agama-agama lain juga punya pandangan Tauhid yang Apa yang saya pikir mereka juga mengesahkan Tuhan sangat ya Jadi kita nggak boleh mengatakan oh agama lain itu tidak mengesahkan Tuhan loh Jangan menghakimi agama lain sesuai dengan pandangan kamu yang picik gitu kan Karena itu mari kita membaca pandangan orang lain sesuai dengan apa yang mereka yakini Bukan seperti apa yang kita yakini Nah kalau seperti yang saya yakini dalam Islam ketuhanan yang Maha Esa itu persis Persis itu adalah jabaran dari prinsip la ilaha illallah Jadi kalau kamu percaya kepada Tuhan Tuhan itu hanya ada satu Jadi nggak bisa kita mempertuhankan jabatan Mempertuhankan agama bahkanya mempertuhankan ideologi dan sebagainya Kompeten Tuhan dan konsep ketuhanan yang Maha Esa itu luar biasa loh sebagai Apa sebagai sila di dalam atau sebagai pedoman di dalam kita berbangsa dan bernegara Artinya kalau kamu memahami dengan benar ya ketuhanan yang Maha Esa Seluruh perilakumu sebagai penguasa atau sebagai apapun sebagai rakyat biasa Itu harus punya nilai spiritualitas Menarik kan Jadi dimanapun kita berada loh kamu bukan seperti misalnya kalau saya jadi waktu itu saya jadi pejabat misalnya Saya bukan takut karena pada kata atasan saya Tapi kita takut kepada Tuhan Jadi dalam apapun sebagai apapun kita Kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita takut atasan Oh itu terlalu sempit Tapi juga kamu lakukannya itu karena kamu takut Tuhan Kamu nggak akan melakukannya pasti Prof kalau kemudian pemahaman terhadap ketuhanan yang Maha Esa Artinya prinsipnya bertuhan Tuhannya esat Lalu pertanyaan yang kadang-kadang nakal Prof Nakal dalam arti kritis Apakah kemudian kalau ketuhanan yang Maha Esa Bagaimana dengan posisi misalnya ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan Bagaimana kedudukan mereka di kita Di Indonesia misalnya Nggak masalah Nggak ada masalah Nggak ada masalah Soalnya siapapun yang mengatakan saya tidak percaya kepada Tuhan Dia pasti percaya pada sesuatu yang dianggap Tuhan Mungkin saja dia tidak mengatakan ini Tuhan apapun Dia percaya kepada kekuatan alam Berarti ada sesuatu dong yang kamu percaya Dan saya biasa berdialog dengan kelompok-kelompok yang agnostis malah ya Bahkan yang secara terang-terangan menyebut dirinya sebagai ateis Dia mempercayai sesuatu yang dia anggap dapat menguasai kehidupan yang lebih Walaupun tidak disebut sebagai Tuhan Ya dia buat saya No problem kamu nggak mengaku nggak punya agama nggak punya Tuhan Tapi kamu punya mempercayai sesuatu yang kamu anggap sesuatu yang bisa mempengaruhi kehidupan kamu Ya whatever lah Nah seperti ini buat saya Itu adalah sebuah kekuatan yang dapat mendorong seseorang itu untuk memiliki spiritualitas Karena itu yang penting dalam beragama itu adalah spiritualitas Saya nggak perlu tahu agamamu apa Tetapi bagi saya agamamu itu memberikan apa memberikan pengaruh ya di dalam kehidupan kita Nah pengaruhnya itulah yang dalam bentuk perilaku spiritual Ini yang 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 menarik itu itu tadi silap pertama ya ada kesamaan lah kira-kira ya ada Jadi yang penting itu kok menurut saya silap pertama itu prinsipnya itu adalah prinsip spiritualitas spiritualitas oke karena itu dalam semua agama bagaimana kita melihat orang lain itu dengan spirit ya Bukan dengan kamu agamanya apa bahkan kalau dalam satu agama itu kan banyak sektor Kalau dalam Islam itu banyak mazhab Karena itu jangan mempertentangkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain Antara satu sektor dengan satu sektor Tapi yang terjadi kan itu Nah itu dia karena itu karena di dalam agama manapun kepercayaan manapun itu nggak ada pandangan yang tunggal Ya ini adalah fakta Fakta kehidupan beragama dimanapun Karena itu yang yang terpenting adalah buat saya Yang terpenting dalam beragama itu adalah bagaimana nilai-nilai spiritual itu Itu apa muncul dalam refleksi perilaku tindakan dan ucapan kita Itu baru satu sila itu Prof ya Itu dia Baru satu sila kita mendapatkan apa ya tantangan yang luar biasa Bagaimana kemudian ya seperti yang Prof sampaikan Prof bahkan bersedia menjadi martir bagi yang intoleransi Apapun ya kalau saya jadi martir untuk semua kelompok yang ada di masyarakat Karena bagi saya semua warga negara itu harus mendapatkan perlakuan yang sama Apakah dia mayoritas minoritas apapun ya Yang penting selama dia tidak melakukan pelanggaran hukum Nah kalau melakukan pelanggaran ya dia harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku Itu aja siapapun Kemudian dikaitkan dengan sila yang kedua Prof Ini kan kalau membaca Pancasila itu katanya kan Kalau Profesor siapa Ya seperti piramid Nontonagoro ya Prof ya Hirarki piramida Iya jadi pandangan atau nilai-nilai spiritualitas yang ada dalam sila pertama itu Mengayomi sila kedua Bahwa kemanusiaan kami itu berdasarkan pandangan atau berdasarkan nilai spiritualitas itu tadi Terus ke persatuan Terus sampai pada persatuan Bahwa kita bersatu Ya karena kita ini adalah satu ya satu mahluk Tuhan gitu Sama gitu Jadi tapi sering kali yang saya lihat itu dalam apa ya di dalam pemahaman Pancasila ini Implementasinya itu yang sangat-sangat miskin ya Itu dia Prof Nah karena ketika kamu mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab Nah ketika kamu mengatakan kemanusiaan berarti semua manusia dong Apapun wujudnya Apapun gendernya Nah tapi dalam implementasinya di masyarakat Begitu kita melihat gender perempuan Kok ada perasaan lebih rendah Ah kan kamu cuma perempuan Ya tidak penting lah kira-kira Kamu kan cuma second human being Wah ini ngaco nih yang kayak gini Udah gitu melihat kelompok disabilitas Loh itu orang cacat Loh kok cacat Kata-kata cacat itu sendiri sesuatu yang tidak manusiawi kan Karena itu adalah kata-kata disabilitas Bahkan kalau saya menggunakan istilah defable Different ability Mau kita punya perbedaan Yang memang perbedaan itu sengaja diciptakan Tuhan Supaya kita sadar bahwa kita berbeda loh Perbedaan itu menyadarkan kita bahwa Betapa besarnya Tuhan ya sebagai pencipta Bahwa Tuhan mampu loh menciptakan perbedaan-perbedaan Ada orang tuh berbeda-beda gitu Karena itu ujian buat kita Kamu mampu gak memberikan apresiasi pada orang lain Sebenarnya itu ujian buat kita Jadi kalau ketemu orang yang disabel itu bukan ujian buat dia Ujian buat kita Ujian buat kita malahan ya Kamu sanggup gak memberikan apresiasi kepada orang yang berbeda Ada loh orang seperti ini Kamu bersyukur gak kalau kamu diciptakan dengan tidak seperti itu kira-kira Nah ketika orang bicara tentang kemanusia yang adil dan beradab Begitu diimplementasikan kita ketemu manusia yang berbeda-beda Tapi punya gak ada rasa apresiasi terhadap mereka Nah ini ujiannya Berat sekali kan Ngomongnya sih kemanusia yang adil dan beradab Tapi ketemu di fabel Ketemu prostitusi misalnya saya Bukannya setuju dengan prostitusi Tentu saja itu haram kan Tetapi kan tidak semua prostitusi tukah Karena keinginannya kan Betul Ada yang karena terpaksa Ada yang karena korban trafficking Penelitian saya mengungkapkan 80% Di antara mereka itu korban trafficking Terjerat ya dalam banyak kasus Ya di masyarakat kita Orang yang mengeksplitasi sesama itu kan banyak Ya Prof Ini persoalan kita sekarang adalah Pancasila itu kan Setuju gak kalau Kalau saya katakan Pancasila itu Karena dia merupakan nilai Dia multitafsir Setuju ya Prof Sangat Nah oleh karena itu kemudian problemnya adalah Kita tidak sedang mempertanyakan Finalitas Pancasila sebagai dasar negara Tapi bagaimana kemudian Tafsir Pancasila itu Tafsir terhadap Pancasila itu Membuka ruang diskursif gitu ya Prof Memberikan tempat Bagi semua tafsir Bukan mencari Tafsir mana yang disepakati Kira-kira begitu Prof Ya dia adalah Nah itu harus terbuka gitu Diperbincangkan Diperdebatkan Tapi yang terpenting buat saya itu adalah Apapun tafsiran kamu implementasinya itu Implementasinya Karena kalau kita cuma ngomong aja Enggak ada Enggak ada Enggak ada apa ya Enggak ada berkatnya gitu Buat Kita ngomong kemanusiaan yang adil dan berada Bagaimana kamu menghargai kemanusiaan Tapi kadang-kadang memang Kesulitan implementasi itu Prof Tantangan dalam implementasi itu Kadang-kadang karena Tafsir yang juga tidak tepat gitu ya Prof Barangkali gitu kan Tafsirnya tidak tepat Menjadi implementasinya menjadi Susah Nah makanya Pertama-tama yang saya tanyakan Bagaimana kemudian Prof Menafsirkan Pancasila dalam konteks Kekinian gitu ya Kontekstual kan gitu tadi Prof Ya karena buat saya Pancasila itu nilai-nilai kemanusiaan yang esensial ya Dan itu ada pada semua agama Pada semua kepercayaan Coba kalau kita lihat Ketuhanan yang maesah Itu menurut saya itu adalah sebuah Prinsip spiritualitas Nilai-nilai spiritualitas Dimanapun kita berada Nilai-nilai spiritualitas itu sesuatu yang esensial Nilai-nilai kemanusiaannya Nilai-nilai kemanusiaan itu universal adanya Dimanapun kamu berada Pasti kamu setuju dengan nilai keadilan Pasti kamu setuju dengan nilai kesetaraan Nilai keindahan Persatuan Itu adalah nilai-nilai universal Dan saya pikir semua orang yang waras itu pasti setuju Yang tidak setuju berarti Enggak waras Ya kita bilang aja begitu Karena kita bicara dimanapun ya Saya kalau berada di berbagai negara Saya menjalankan tentang Pancasila Duh orang-orang Mereka lu mengatakan loh Kok sama dengan nilai-nilai yang kita pahami Gitu ya Artinya itu universal dimanapun Anda berada di kutub utara Di kutub selatan Yang namanya keadilan itu sesuatu yang sangat didambakan Nah ini soal praktik Soal implementasi tadi Ini yang saya kira memang banyak persoalan di kita itu Konseptualnya selesai gitu ya Normatifnya selesai tapi tantangannya di implementasi Prof sering menyampaikan gagasan misalnya mengenai kepemimpinan Kepemimpinan dalam Islam misalnya Pancasila Konstitusi Ya undang-undang dasar Kemudian Semua Saya kira semua perangkat hukum kita memberikan kesetaraan Terutama misalnya soal gender Kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Gitu kan Tapi Ada nih di dalam praktik gitu ya Di dalam praktiknya soal kepemimpinan misalnya Orang harus Kalau cari pemimpin yang Laki-laki Yang ini Yang itu Ini kan berarti ada Kalau dalam pandangan saya ya Prof Ini Perintah agama menurut kitab suci nya begini Ini yang harus didahulukan Konstitusi itu kan hukum manusia Kan kira-kira begitu Prof Pancasila itu juga bikinan manusia misalnya begitu Nah itu kemudian saling diberhadap-hadapan Bagaimana menanggap yang begitu itu Prof Ya buat saya sih Kenapa mesti diperhadapkan ya Saya beragama Agama itu Mengatur saya secara pribadi Agama itu Kalau Karena kita adalah bukan negara agama Agama itu tidak mengatur Ya Tidak mengatur kehidupan kita bersama Kalau saya Agama itu betul-betul sesuatu yang mengatur Saya pribadi Personal Ya Tetapi Tetapi agama saya ini Gak boleh dong mengatur orang lain Yang tidak sepaham dengan saya Oke Jadi orang lain juga punya haknya Ya Karena itu dalam kehidupan Berpancasila ini Kita bukan negara agama tetapi Negara ini harus memberikan Apa Memberikan fasilitas bagaimana Orang-orang itu tumbuh dengan keyakinannya masing-masing Nah bagaimana agama itu Tidak saling Apa Pengandut agama itu Tidak saling berbutan Atau tidak saling menyalahkan satu sama lain Ya Saya yakin betul bahwa Saya gak boleh begini Saya gak boleh begini Saya gak boleh begini dalam agama Tetapi saya gak boleh mengatur orang lain Karena saya bukan Tuhan kan Ya Tapi masalahnya banyak Banyak orang dan banyak kelompok di masyarakat itu Mengklaim dirinya itu lebih dari Tuhan Lebih dari Tuhan Dia biar mengatakan Oh kamu salah Kamu kafir Loh kamu kan bukan Tuhan Ya Hanya dalam konsep Islam itu Yang ada itu hanya Fas tabiqul khairat Berkompetisi aja Kalian buat baik Ya Karena Ya hanya itu aja yang Dicari di dalam agama Bagaimana Supaya nilai-nilai agama itu Di implementasikan dalam bentuk perilaku Tapi jangan salah juga Kalau dalam Islam itu Ada yang namanya Makasidus syariah Ujung terakhir ya Dari keberagaman kita yang panjang ini Itu adalah membangun maslahat Iya Kemaslahatan 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 buat kita semua Jadi kalau ada orang yang beragama Tapi tidak membawa kepada kemaslahatan Buat saya itu sesuatu hal yang kontradiksi Dengan keyakinannya sendiri Nah itu tadi Prof Misalnya ini Ini saya tidak tahu Saya tidak ingin mengatakan benar atau salah gitu ya Itu Tapi ini ada di dalam praktek Makanya Ada tes kepegawaian yang baru-baru berjalan ini Prof Katanya Ada pertanyaan Lebih pilih mana kamu Kitab suci atau konstitusi Nah kira-kira begitu Prof Gimana Prof? Ya tergantung Dalam kehidupan pribadi Saya memilih kitab suci Dalam kehidupan bersama Kita sudah punya konstitusi Karena kitab suci saya tidak bisa dipakai oleh orang lain kan Karena itu kita harus punya konstitusi Oke Kitab suci saya tidak bisa dipakai oleh orang yang beragama lain Betul kan? Betul Karena itu adalah kitab suci untuk saya Iya Untuk orang yang meyakini Iya Sebuah agama ya Nah kitab suci agama lain juga tidak cocok buat saya Nah karena itu negara punya sesuatu Payung untuk mengatur semuanya Yaitu yang disebut dengan konstitusi Konstitusi Nah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kita hanya bisa berpegang kepada konstitusi Dan menurut saya tidak ada kontradiksi sedikitpun Antara kitab suci saya dengan konstitusi Nah itu poin ya Prof Iya Tapi sering juga tuh di sidang-sidang mahkamah konstitusi Loh Loh ini kok hakimnya kok bicara tentang ayat-ayat suci Kamu kan bicara tentang konstitusi mestinya Jangan bicara tentang ayat-ayat suci Jangan diperadukan gitu ya Jangan diperadukan Jangan dicampur-baurkan Jadi kalau saya jelas Konstitusi itu adalah pedoman kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nah memisahkannya itu Prof Saya memisahkannya Karena buat saya Apa yang ada di dalam kitab suci saya Misalnya apa coba Membangun keadilannya untuk semua Nah dalam agama saya itu toleransi itu adalah sesuatu nilai yang diajarkan Semua orang gak boleh laik roh hafidin Gak boleh ada pemaksaan Tuhan aja gak maksa kamu mau beriman silahkan Mau gak beriman silahkan Asal tahu aja resikonya Atau bahwa kalau kamu gak beriman ini loh nanti Terserah itu adalah pilihan Karena kalau kita beragama bukan dengan pilihan bebas Saya kira gak ada manfaatnya untuk apa kita beragama Nah itu kemudian kalau di dalam konstitusi Konstitusi menjamin Kemudian kebebasan Ya setiap orang untuk mengandat agama apapun Ya kesulitannya lagi-lagi Prof Ya ini Itu tadi Memang Prof tidak ingin memperhadap-hadapkan gitu ya Tapi itulah yang sering terjadi Dua-dua atau tiga-tiga hal itu saling diperhadap-hadapkan Dan mereka tidak bisa memahami Misalnya gini ya Sebagai Muslim Saya wajib sholat kan Ya Terus mereka katakan Saya mau sholat nih Sholat di jalanan Loh ya gak bisa kamu sholat di jalanan dong Terus mereka katakan Apakah polisi melarang dia beragama dong Nah agama yang benar itu agama yang membawa kemaslahatan Bisa kan kamu beragama Tetapi agamamu itu membawa kemaslahatan buat sesama Karena kalau enggak agama itu kan bukan buat Tuhan Ya gak Emang Tuhan itu Tuhan itu kan maha sempurna Gak butuh apapun dari kita Dia sudah maha kuasa Nah semua keberagaman kita ini Harus dirasakan manfaatnya untuk sesama Dirasakan manfaat Jadi kamu beragama nih Kamu sholat Manfaatnya itu dirasakan Oleh istri kamu Bahwa kamu kan Begitu kamu sholat Kamu pasti gak selingkuh kan Kamu pasti tidak Tidak melakukan hal-hal yang koruptif Hal-hal yang apa gitu Mencederai sesama Jadi manfaatnya itu dirasakan Oleh istrimu Oleh anak-anakmu Oleh tetanggamu Oleh orang-orang di sekitar kamu Itulah disebut dengan rahmatanillah alamin Rahmatanillah alamin ya Sekarang terjadi kan itu bro Misalnya tadi saya kembali ke pemimpinan tadi ya Kalau milih pemimpin Milih gubernur Milih bupati Milih presiden Itu yang harus sesuai dengan Agamanya gitu Agamanya kitab suci Yang mengajaknya kepada Kepada sesama agamanya gitu Kamu kalau gak milih yang begini Kamu melanggar kitab suci Kira-kira begitu Boleh ajakan gitu Boleh aja dia berpendapat seperti itu Tetapi dia tidak boleh Ya memaksa orang lain Sesuai dengan pandangan dia Iya Dan kita juga boleh mengatakan Bahwa pandangan kamu itu keliru Dan kitab suci gak ada seperti itu Nah itu yang Kadang-kadang Gak ada yang berani gitu Gak ada Kadang kita harus punya keberanian juga Kalau dia berani mengatakan itu Kita juga mesti berani dong Iya Gue pandang kamu itu keliru Itu mungkin Kalau kamu punya interpretasi seperti itu Silahkan kamu punya interpretasi Tapi interpretasi kami itu Gak boleh mempaksakan buat orang yang lain Karena interpretasi saya juga membaca kitab suci Gak ada tuh larangan seperti itu Jadi yang diminta itu adalah memilih pemimpin yang adil Yang adil Yang adil itu Tidak ada kaitannya dengan Kamu beragama harus sama dengan saya Kan gak mesti Iya iya Nah itu yang terjadi itu Tantangan kita seperti itu Nah yang inilah yang di Apa yang di Akomodasi di dalam Konstitusi bahwa Pemilihan sebuah apa Kepemimpinan itu gak Tidak boleh harus berdasarkan agama Itu adalah diskriminatif gitu Betul 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 Kan dikonstitusi kan kita Sebetulnya sangat jelas ya Iya sangat jelas Kita gak menyebut Laki-laki perempuan di dalam konstitusi Karena disitu ada Tiap-tiap warga negara Seluruh warga negara Kan begitu kan Di dalam konstitusi Tetapi sekali lagi Di dalam implementasinya itu prof yang Susah gitu ya Sehingga Kalau dia bersikap seperti ini Maka dia akan dianggap Ya apa namanya Melanggar agamanya lah Anti mainstream lah Nanti kemudian mengalami Bullying dan seterusnya Itu yang kemudian menjadi tantangan kita Nah disini kan harusnya ketegasan negara Negara harus tegas aparat negara Selama ini belum tegas Seringkali aparat negara itu Mengalah Mengalah untuk kepentingan Katanya oh ini kepentingan mayoritas Itu gak bisa Dalam dalam hukum Tidak ada mayoritas dan minoritas Dalam hukum itu adalah Siapa yang melakukan kesalahannya Harus Harus mendapatkan hukuman Dan disitulah ketegasan negara itu Harus ditegakkan Seringkali selama ini belum Sekeringkali saya mendapatkan Apa namanya Mendapatkan sebuah kondisi Misalnya ya Saya sering Membela kelompok-kelompok Minoritas agama ya Saya sebut saja Misalnya saya membela Shia Membela Ahmadiyah di lapangan Nah biasanya Aparat negara kita mengatakan Bu Mustas Kita Apa namanya Ini untuk mengamankan yang Banyak supaya Lo gak bisa Gak ada istilah pengamanan Tetapi bagaimana Menegakkan bahwa semua warga negara Apapun agama dan kepercayaannya Apapun mazhab dan sektanya Itu mendapatkan perlakuan yang sama Dari negara Hanya dengan cara itu Negara dapat berwibawa Harus tegas Setuju bro Ya Kalau tidak Negara itu akan Tidak akan Tidak akan Tidak akan didengar Kalau kapan Kapan Aparat negara itu berlaku tidak adil Tidak tegas menegakkan hukum Dia akan Tidak dipercayai Gitu Dan Enggak kehilangan wibawa Inilah sebabnya Kita itu harus tegas Iya Iya Jadi Sebetulnya Kalau kemudian Kita mengikuti alur Apa namanya Prof Mustah dalam Dalam memahami Pancasila Sebetulnya Sebenarnya sederhana ya Prof Ya Ada masalah Kita bisa menjadi penganut agama yang Soleh Ya Yang sangat khusyuk dalam beragama Tapi juga bisa menjadi seorang Warga negara yang taat pada konstitusi Iya Itu yang penting Prof Bagaimana dua-dua itu bisa berjalan gitu kan Sebagai pemeluk agama yang baik Sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang juga baik kan gitu Iya saya Saya merasa dalam hidup saya Saya bisa menjalankan semua perintah agama Enggak ada kontradiksi sedikitpun ya Enggak ada kontradiksi Dengan kehidupan Apa kehidupan saya sebagai warga negara Enggak masalah gitu ya Memandang yang diluar Mengkontradiksikan gitu Itu gimana sih gue Menurut saya Ini adalah cara kita beragama yang Seringkali itu terlalu apa ya Terlalu ekstrim dan terlalu rigid Terlalu kaku Padahal agama itu kan tidak kaku Agama itu sangat fleksibel Se fleksibel kehidupan manusia itu sendiri Saya sering kok ya Jangan jauh-jauh Ketemu dengan mahasiswa saya Pandangan Oh kamu kalau seperti itu Pandangan keagaman kamu Kamu mau hidup di mana Karena kalau kamu hidup di Arab sekalipun Juga kamu gak bisa seperti itu Kamu juga harus ikut pada Aturan-aturan di negara Arab sana kan Jadi dimanapun kita berada Kita berada pada satu zona hukum yang berbeda Nah justru Saya kira pandangan Prof ini menarik Dan mungkin Itu yang diakuni oleh Prof Tetapi kemudian Saya sih baca-baca aja Prof itu Yang kemudian Karena keberanian Prof Di satu sisi mendapat penghargaan Tapi ada juga yang Menghujat ya Prof ya Itu sih juga gak kalah banyaknya ya Tapi buat saya sih gak masalah sepanjang Dia tinggal menge-text secara fisik ya Buat saya Pemikiran lawan pemikiran ya Prof Yang penting kita Apa ya Gentleman aja ya Jadi kalau gagasan ya Dibalas dengan gagasan ya Pikiran dibalas dengan pikiran Buku dibalas dengan buku Hanya dengan begitu Kita dapat membangun peradaban ya Tapi kadang-kadang ya Tidak fair juga Saya ngomong apa Yang orang lain itu ngomong apa gitu Gak nyambung aja Lalu yang di apa namanya Yang di Di gerogoti itu adalah Hal-hal yang tidak ada hubungannya Dengan apa yang saya Sampaikan gitu ya Selama itu saya Enggak fair gitu ya Tapi saya juga gak peduli juga sih Tapi udah biasa proyek kayak gitu ya Oh biasa Gak masalah buat saya Karena selama ini juga Yang seperti itu juga Enggak mengaruh juga gitu loh Tidak mempengaruhi Perjalanan karir saja Saya tetap Istilahnya itu ya Apa namanya Anjing menggonggong kafila tetap berlalu Nah prof Ini kalau Kalau boleh tahu prof Pemikiran prof yang 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 seperti itu tadi Yang saya kira Sebetulnya sangat sederhana Walaupun Mungkin tidak semua orang bisa menerima Itu Dipengaruhi oleh Oleh Atau siapa gitu prof Pemikiran siapa yang Saya kira banyak ya Banyak ya Saya Apa Karena saya besar di pesantren Oke Jadi punya landasan Apa Landasan pemikiran yang Apa Keislaman yang Betul-betul yang Otoritatif Yang Lektorlek gitu ya Literalis banget ya Saya mempelajari Karena saya dibesarkan pesantren yang Sangat-sangat tradisional Salafi ya Itu betul-betul Nah dari situ kemudian Saya berjumpa dengan orang-orang Besar ya Dalam perjalanan hidup saya Saya ketemu dengan Gus Dur Misalnya ya saya Waktu itu saya jadi ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Oke ya ya Kita jadi satu organisasi gitu Lalu ketemu dengan guru saya Prof. Harun Nasution di program Pasca Sarjana Dia adalah pionir dalam pendidikan tinggi Islam di Indonesia Orang-orang yang terbuka pikirannya Tapi yang paling banyak lagi membantu saya terbuka gitu Dalam Di Kementerian Agama itu saya pernah menjadi Staf Ahli Menteri bidang hubungan luar negeri Oke Ya kerjasama internasional ya Jadi saya tuh keliling ke negara-negara Islam 42 negara Islam itu sudah saya kunjungi ya Jadi saya melihat dari satu negara Negara Islam yang lain Negara itu enggak ada yang sama gitu Iya Semua punya kehasannya tersendiri Jadi bicara tentang Islam itu bicara tentang warna-warni gitu Enggak ada yang Enggak ada warna tunggal dalam implementasi Islam Di berbagai belahan bumi ini Karena itu saya pikir ya Bagaimana Kenapa kita tidak menghargai keberagaman ya Indahnya keberagaman itu Saya melihat Oh ternyata Islam itu enggak satu Enggak satu Enggak satu interpretasi gitu Dan ternyata juga dalam semua agama itu enggak ada interpretasi yang tunggal Karena itu yang diinginkan dari kita semua adalah bagaimana kita menghargai dan mengapresiasi Yang berbagai bentuk interpretasi yang ada di masyarakat kita Tetapi lalu kita memilih interpretasi yang paling banyak membawa kemanfaatan Membawa istilahnya itu kemaslahatannya Karena pada ujungnya agama itu adalah untuk kemanusiaan Kemanusiaan Nah Saya juga yakin bahwa Pancasila itu salah satu pesan Pancasila itu Salah satu pesan kitab suci juga saya kira Toleransi ya Prof Toleransi Nah Yang berat adalah bagaimana Prof itu bisa menerima Apa ya Menerima perbedaan Atau sejauh mana Prof menerima perbedaan Orang yang berbeda dengan Prof itu ya Secara pemikiran misalnya Ya bagi saya toleransi itu intinya adalah penghargaan Penghargaan Respek Kepada orang yang berbeda Dan itu adalah inti sari dari agama Ya Hargailah orang lain Inti sari banget Bapaknya Benar Menghargai Enggak mudah loh Orang menghargai Karena saya membaca ayat-ayat suci ya Misalnya ada satu ayat dalam Al-Quran itu menarik loh In ah santum Ah santum li amfusikum Kalau kamu berbuat baik Sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu loh Wain asa'tum Kalau kamu berbuat jahat Itu juga untuk dirimu Nah sekarang kalau kita waras nih Tentu kita ingin berbuat baik untuk Kalau kita berbuat baik pasti kita memilih berbuat baik loh Karena itu kembali ke kita juga Ya betul Betul Jadi saya selalu Betapa ya manusia ini kan Makhluk ciptaan Tuhan yang dimuliakan ya Tuhan sendiri menyebut Walakada karomna bani Adam Tuhan sendiri sang pencipta yang maha kuasa itu Menyebut manusia itu dengan penuh penghargaan Kenapa kita manusia yang cuma ciptaan kok tidak menghargai sesama ciptaan Jadi buat saya menghargai ciptaan Tuhan Menghargai manusia Itu intinya adalah menghargai sang pencipta Kenapa kamu tidak mau saling menghargai Apapun dia gitu Dia berbeda pendapat sama saya no problem Kita bisa hidup bersama kok dengan perbedaan-perbedaannya ada Nah itu pohonnya prof Apa masalahnya? Yang sulit itu kadang-kadang kan begitu prof Dia kalau orang tidak sama dengan dia punya pandangan Dia punya pendapat Lalu dimusuhkan Lian gitu kan Orang lain lah kira-kira itu bukan kelompok kita gitu Dia harus dimusuhkan Itu yang saya kira Nah itu yang kadang-kadang saya pikir Kenapa kamu memblokade diri kamu dengan cara-cara seperti itu Betul Itu susah loh hidupnya Itu lebih baik jadi orang tuh ya Kita membuka diri kepada siapapun Dengan kelompok manapun Toh itu tidak mengurangi akidah kita gitu Saya bergaul dengan semua kelompok ya dengan semua Dan malah yang saya rasakan itu adalah keindahannya Karena saya pasti akan mendapatkan banyak apa ya Kebaikan dari orang-orang yang berbeda itu Jadi kalau kita berbeda Berbeda pikiran berbeda apa Gak apa-apa kita berbeda pendapat Berbeda keyakinan bahkan ya Tapi bisa gak kita hidup berdampingan sebagai Sebagai warga negara Atau sebagai sesama manusia Kira-kira itu yang Prof yakini dari Dari apa namanya Bagaimana dulu the founding people The founding fathers kita Menginginkan Founding fathers and mothers kita Ya Kalau Prof Mahfud itu bro Menyebutnya founding people Karena ada dua yang di sana Karena Pak Mahfud gak mau Kalau setiap kali dia bilang founding fathers Selalu saya bilang Ya ada mothersnya juga ya Dia bilang Apa pusing ke sebenarnya Pakai-pakai people aja Karena saya lima tahun mendampingi Prof Mahfud Jadi selalu menyebut founding people Padahal ada dua ibu-ibu di sana Itu dia Jadi buat saya Indahnya perbedaan itu Kenapa sih orang itu kok Memblokade dirinya tuh dengan Gak mau ketemu ini Karena beda ini Lo kamu lama-lama tuh gak bisa kemana-mana loh Orang tak menyusahkan hidupnya sendiri Menyusahkan diri sendiri Itu dia sedia aja kalau ketemu orang kayak gitu ya Tapi kan banyak prof fenomena seperti itu kan Ya tapi buat saya itu Mungkin karena kurang edukasi aja Dan kurang literasi Nah dua kata kunci ini Bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita Ya dengan Apa dengan pikiran-pikiran yang Menyejukkan Ya pikiran-pikiran yang Memberdayakan Dan juga edukasi Dan juga literasi ini juga penting Karena literasi ini tidak Di negara kita ya Literasi ini tidak berbanding lurus Dengan tingkat pendidikan seseorang loh Ya Banyak orang berpendidikan tinggi Tetapi literasinya itu kok rendah sekali Apalagi di era sekarang kan ya prof Post-truth 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 itu kan Orang meyakini kebenaran itu ya Sesuai dengan apa yang dia inginkan Apa yang dia inginkan Ini tantangan lagi prof Tidak bisa membedakan Mana fakta dan mana fiksi ya Ya Pokoknya yang benar itu Menurut saya ini Bahwa disana ada fakta Dan itu dibenarkan oleh orang lain Saya tidak peduli Yang peduli yang ini kan Ya Ini kan tantangan bagi tadi itu prof Edukasi dan literasi itu Betul Kira-kira Kira-kira Apa yang Yang akan Prof Musdah lakukan Ya Dalam dua hal tadi itu Edukasi Literasi Bahwa Tidak ada Pertentangan diantara Kitab Suci Pancasila Dengan konstitusi Semuanya itu adalah Saling Apa Terintegrasi Apa kira-kira Saya masih percaya pada Pendidikan Terutama Pendidikan Pendidikan dalam arti yang seluas Seluasnya Pendidikan itu kan luas Makannya Tetapi pertama itu Pendidikan dalam keluarga itu Penting Penting sekali Dalam keluarga itu Berani gak ya orang tua Mengatakan Kita yang memilih Islam itu Karena kita yakin Islam itu agama yang benar Tapi kamu tahu ya Selain Islam itu Banyak agama yang lain loh Di masyarakat Bukan hanya 6 Seperti yang Masih Masih dalam perjuangan saya Untuk bagaimana juga pemerintah Mau mengakui agama-agama lainnya Selain 6 agama Nah kita ajarkan kepada Anak-anak kita Ada loh agama-agama lain Nah kalau kita boleh Mengatakan Islam agama yang paling benar Orang lain boleh juga dong Mengatakan hal yang sama Mana yang paling benar Itu jawabannya gampang Wallahu'alam Wallahu'alam Kita cukup Sebagai manusia Kita cukup Berapa namanya Berpastabikul khairat Kontestasi aja Perlomba aja Melakukan yang terbaik Ya Iya Jadi saya kalau Ketemu dengan mahasiswa saya Saya nggak mau tahu loh agama kamu apa Tetapi saya Mau tahu Ya Apa yang kamu lakukan Yang terbaik Untuk orang lain Iya 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 Terakhir Prof Karena waktu juga Ini seru sekali Ini kalau Terakhir Prof Ini hari lahir Pancasila Kira-kira Ini momentum Apa ini Yang bisa Prof Sampaikan di hari lahir Pancasila Sekarang ini Ya saya ingin mengatakan kepada kita semua Bangsa Indonesia bahwa Kita ini bersyukur ya Punya warisan Pancasila Oke Karena itu saya Mengapresiasi betul para The founding fathers and mothers kita Yang telah merumuskannya Sebuah satu pijakannya Yang sangat kuat Dalam kehidupan kita Berbangsa dan bernegara Karena itu Marilah kita Bukan hanya membaca Tetapi Mengedukasi diri kita ya Dengan bacaan yang panjang Tentang Pancasila Dan kemudian Menguatkan literasi kita Sehingga kita memahami Pancasila itu secara proporsional Dan kita semua berupaya Untuk bagaimana Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila itu Di dalam kehidupan nyata sehari-hari Ya Karena buat saya Pancasila itu adalah Nilai-nilai luhur Nilai-nilai luhur kemanusiaan Ya Paling tidak ya Ada lima ya Kalau kita katakan lah Pancasila itu adalah Lima sila Nilai spiritualitas ya Ketuhanan yang maesal Nilai kemanusiaan ya Nilai persatuan Persatuan itu penting ya Dimanapun juga Kalau kita nggak bersatu itu Ya di dalam konteks apapun Persatuan itu penting Dalam kehidupan keluarga Kita kalau nggak bersatu Bersatu istri suami Dan anak-anak Itu kan mudah Mudah pecah belah kan Yang keempat itu adalah Nilai musyawarah Ya Musyawarah itu adalah Bagaimana kita mendengar Ya Dan Apa Memberikan saran kepada orang lain Jadi bukan hanya mendengar Kamu juga memberikan saran Ya Memberikan kritik Kalau itu sesuatu Yang perlu dikritik ya Jadi jangan diam aja Sebagai warga negara itu Kita nggak boleh diam Ya Kadang-kadang bencana itu muncul Karena diamnya orang-orang yang baik Ya Karena itu kita semuanya harus Harus pick up ya Katakan sesuatu Ya jangan diam saja Karena kalau kita diam saja Maka space publik kita ini Akan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Betul Nah yang kelima ini nilai yang paling Buat saya paling apa ya Paling mendasar Nilai keadilan Nilai keadilan Semuanya Jadi kalau kamu punya spiritualitas Kamu mengakor yang beragama Kamu harus berani dong ya Membangun keadilan Karena kalau kamu tidak menegakkan keadilan Kamu tidak menegakkan keadilan Tidak melakukan Ajaran agama kamu dengan benar Kita harus semuanya menegakkan keadilan Keadilan itu banyak bentuknya Keadilan itu adalah bagaimana kita menghilangkan kemiskinan Bagaimana kita menghilangkan berbagai macam bentuk penderitaan orang lain Apapun itu ya Jadi kita harus melakukan sesuatu dalam hidup kita Nah itulah pentingnya kita menjadi manusia Ya karena sebagai manusia kamu tidak melakukan apa-apa Untuk kamu jadi manusia Ya karena inilah misi kita terbesar dalam hidup kita Kalau dalam Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar ya Kita melakukan upaya-upaya Kalau saya menyebut amar ma'ruf itu adalah upaya-upaya Transformasi Upaya bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita setiap hari Menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Nahi mungkar itu adalah upaya-upaya humanisasi Bagaimana membuat apa ya Memanusiakan sesama Memanusiakan sesama itu intinya adalah Bagaimana kita menghargai Ya orang lain apapun apapun itu Siapapun dia ya karena itu Di dalam kehidupan kita kita tidak boleh Memandang enteng orang lain Karena perbedaan-perbedaan itu tadi Nah kita juga dalam konteks ini adalah Membangun keadilan itu Keadilan untuk semua sehingga apa Sehingga tidak ada lagi Atau berkurang lah semua bentuk diskriminasi Ya berkurang semua bentuk eksploitasi Berkurang segala macam Bentuk kekerasan untuk alasan apapun Nah inilah bagian buat saya itu adalah Upaya-upaya amar ma'ruf nahi mungkar Yang saya yakini dalam kitab suci Terakhir sekali bro Supaya kita dikatakan Kan ada nih apa slogan Saya Indonesia Saya Pancasila kan gitu bro Supaya kita disebut sebagai Pancasilais Satu kata apa bro? Menjadi orang yang Pancasilais begitu? Ya bagi saya adalah Menegakkan keadilan Menegakkan keadilan Baik terima kasih Profesormu sudah mulia Karena waktu juga yang memisahkan kita Prof terima kasih Terima kasih ilmunya Terima kasih diskusinya Mudah bulan ini bermanfaat bagi kita semua Sampai ketemu lagi bro Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh